Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naso'i Hun'ibad yang merupakan sarah dari kitab Munab Jihad Naso'i Hun'ibadnya karangan Imam Nawawi, Munab Jihadnya karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga makolah nomor 26 Pada makolah nomor 26 ini, Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Barang siapa yang bertemu denganku dalam keadaan mencintaiku Maka aku akan memasukkannya ke dalam syurga Barang siapa yang menemuiku dia dalam keadaan takut kepadaku Maka aku akan menjauhkannya dari nerakaku Barang siapa yang menemuiku dalam keadaan malu kepadaku Maka aku akan melupakan kesalahan-kesalahannya dari catatan mereka Jadi disini ada tiga tipe orang ketika bertemu dengan Allah SWT Pertama orang yang mencintai Allah SWT Maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga Tipe kedua orang yang takut kepada Allah SWT Maka dia akan dijauhkan dari api Tipe yang ketiga orang yang malu bertemu dengan Allah SWT Maka kesalahan-kesalahannya pun akan dirupakan oleh Allah SWT Maksudnya dihapus dari catatan kesalahannya Sekarang coba mari kita lihat apa syarah Naswa Ibn Ibad mengenai makolah nomor 27 ini Dihau Maksudnya dihapus dari catatan kepada Allah SWT Jika tidak mengalami makolah yang mendapatkan ke dalam syurga Yang kita lihat yang bisa berlaku Menjauhi Maksudnya dihapus dari catatan kepada Allah SWT Dan menjauhi Maksudnya dihapus dari catatan yang terhadap syurga selamat menikmati saya 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 menikmati